Assalamualaikum, para sobat pecinta sepak bola tanah air Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Amin Egi Maulana Fikri belum bisa diturunkan pada leg pertama melawan Singapura Sebelum kita lanjut, like dan subscribe terlebih dahulu Kalau sudah mari kita lanjut Egi Maulana Fikri dipastikan tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia Dalam pertandingan semifinal leg pertama melawan Singapura Pemain handalan tim nas Indonesia yang kini berseragam Veksenika Slovakia Egi Maulana Fikri akan tiba di Singapura pada selasa 21 Desember 2021 siang waktu setempat Namun, menurut pelatih Sintayong, Egi tidak akan bermain pada leg pertama karena dia membutuhkan istirahat Egi tidak bisa bermain pada leg pertama Pada tanggal 22 Desember, Egi akan sampai di Singapura hari ini Besok akan diberikan istirahat, kata Sintayong dalam jumpa pers pada selasa Setelah nanti melihat kondisinya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan sinyal bisa memainkan Egi pada leg kedua Pertandingan kedua Indonesia vs Singapura akan digelar pada tanggal 25 Desember 2021 Mungkin pertandingan berikutnya Egi bisa bermain, tutur dia Kehadiran Egi berpotensi menambah kekuatan tim nas Indonesia besutan Sintayong yang tampil gemilang pada fase grup piala AFF 2020 Dengan kedatangan Egi Maulana Fikri, skuad tim nas Indonesia untuk piala AFF 2020 kini sudah lengkap berisi 30 pemain Sekian info kali ini Nantikan info-info menarik lainnya Seputar olahraga sepak bola dari channel ini Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih